Halo, jumpa lagi dengan saya di Only Rewind Channel Assalamualaikum kali ini kita akan membahas tutorial Corel Draw dan pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat lingkaran atau cincin yang melingkarin objek seperti yang terlihat pada monitor anda seperti ini dan disini tool yang kita gunakan adalah Smart Fill Tool nah ini toolnya jadi kita dengan menggunakan tool ini kita akan membuat dengan mudah efek seperti yang terlihat pada monitor anda seperti ini dan disini saya masih menggunakan Corel X7 baik, kita mulai saja saya buat halaman baru pertama kita akan membuat objek lingkaran dengan menggunakan ellipse tool tekan Ctrl pada keyboard agar lingkarannya benar-benar bulat ini terus kita kasih warna misalkan saya kasih warna abu-abu seperti ini berikutnya saya buat lingkaran seperti ini nah begini tempatkan lingkaran tool disini kalau kurang besar kita besarin nah berikutnya saya buat lagi lingkaran sambil menekan tombol shift pada keyboard kita buka atau kita buat lingkaran lalu klik kanan untuk meng-copy nya akan ada dua buah lingkaran seperti ini nah berikutnya kita aktifkan Smart Fill Tool klik Smart Fill Tool tentukan warnanya apa misalkan warnanya hitam saya klik disini saya klik disini dan saya klik disini nah dengan Smart Fill Tool ini kita bisa membuat sebuah objek kalau ini saya pisah ini begini objeknya terbuat dari perpotongan dari garis-garis yang kita buat ini saya kembalikan berikutnya garis yang ini kita seleksi baru kita delete pilih delete pilih lagi delete nah objek ini sudah jadi seperti sebuah planet yang memiliki cincin nah seperti ini nah tapi objek ini masih terpisah 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 nah kita kembalikan kita satukan objeknya dengan cara blok seperti ini baru kita well well ini adalah melebur atau menggabungkan dari tiga objek menjadi satu objek tiga objek t objeknya ini ini dan objek ini kita well sekarang objek ini jadi satu kesatuan nah begini nah itulah hasilnya kalau objek yang lain misalkan saya buat segitiga caranya sama sebenarnya sekarang saya ganti warnanya begini saya buat lingkaran begini di atas yang sini nah tekan sip pada keyboard saya buat lingkaran lagi lebih besar atau lebih kecil gak apa nah begini nah klik kanan aktifkan smart fill tool baru klik disini klik disini disini ganti ke pick tool seleksi garisnya delete seleksi garisnya nah inilah hasilnya baru di block semua baru di well digabungkan baru kita bisa ganti warna lain diganti warna lain nah begini gimana cukup mudah dipahamin nah itulah bagaimana cara membuat efek cincin atau efek lingkaran mengitarin objek kalau yang objek seperti ini ini kita buatnya sih dengan ini nah extrude kita buat kotak begini kasih warna baru kita ini aktifkan extrude nya klik geser kesini misalkan nah ini titik putihnya memanjangkan begini nah begini baru kita kasih lingkaran juga sama begini lingkarannya nah begini tekan shift pada keyboard kita buat lagi lingkaran yang lebih kecil baru klik kanan aktifkan smart fill lihat disini disini aktifkan disini disini nah ini yang dihapus garisnya nah gitu disini ini ini delete ini delete nah inilah hasilnya kita block semua baru di ini diaktifkan kalau misalnya di block semua sini gak mau tampil ininya berarti terseleksi kotak yang kecilnya ini berarti caranya pilih objek yang sini tekan shift objek yang disini objek yang disini dan objek yang disini baru well nah inilah hasilnya nah itulah tutorial bagaimana cara membuat efek atau membuat lingkaran mengelilingin objek atau ring atau cincin mengelilingin objek semoga tutorial ini bermanfaat untuk Anda dan jika tutorial ini bermanfaat untuk Anda jangan lupa klik tombol like atau suka dan jika Anda ingin berlangganan tutorial saya selanjutnya jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis jumpa lagi di tutorial saya selanjutnya susah selalu untuk Anda selamat menikmati